Beralih ke informasi selanjutnya, calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 belusukan ke sejumlah pasar tradisional di Sukabumi. Sudrajat menyerap aspirasi para pedagang serta pembeli terkait kenaikan sejumlah komoditi pangan. Sudrajat tanpa didampingi calon wakil gubernurnya datang ke pasar tradisional di Sukabumi. Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 ini melakukan belusukan ke pasar di Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan tersebut, Sudrajat menyapa dan mendengarkan aspirasi dari pedagang dan pembeli di pasar. Sudrajat berjanji, jika terpilih nanti, dirinya dengan pasangannya Saiku akan membenahi pasar tradisional menjadi pasar semi-modern, sehingga pasar bisa menjadi salah satu destinasi wisata. Yang kedua, saya lihat masih ada pedagang-pedagang di luar, dikati lima yang di luar yang belum tertampung oleh pasar ini. Mudah-mudahan, dikati lima yang dikati, bisa lebih memperhatikan dan kalau memang ada permodalan, bisa diadwit menjadi pasar yang berdikat, sehingga pedagang-pedagang yang masih di ember-ember di luar, bisa masih berdalam, sehingga lalu rintas tidak terjadi. Kedatangan Sudrajat pun disambut positif warga. Mereka berharap kedatangan calon gubernur Jawa Barat ini tak semata-mata janji belaka, namun bisa merubah perekonomian di Jawa Barat. Sementara menyikapi kenaikan sejumlah harga komoditas pangan, Sudrajat mengaku ini merupakan masalah regional dan nasional yang diakibatkan karena kurangnya suplai. Banji Aprianto melaporkan untuk NET.